Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing bagaimana cara menyembunyikan folder di laptop. Untuk OS-nya, saya menggunakan Windows 11. Oke, kita langsung mulai saja tutorialnya. Ini adalah folder yang akan saya sembunyikan, teman-teman. Dan di dalam folder ini ada beberapa file ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kemudian untuk cara menyembunyikan folder tersebut, kalian bisa klik kanan. Lalu kalian pilih Properties. Setelah itu, kalian bisa klik Hidden. Dan kalian klik OK. Kemudian ini kalian pilih yang bawah, teman-teman. Kemudian kalian klik OK lagi. Kemudian kita tunggu saja, teman-teman. Nah, ini dia. Foldernya sudah hilang. Oke, ini hilang bukan berarti folder kalian terhapus ya. Ini tandanya, foldernya sudah berhasil kita sembunyikan. Lalu bagaimana jika kalian ingin melihat folder ini lagi, kalian bisa masuk ke File Explorer. Lalu kalian klik tiga titik ini. Lalu kalian pilih Option. Nah, di sini kalian bisa klik View. Lalu kalian pilih Show Hidden File Folder and Drive. Setelah itu, kalian klik OK. Kemudian ini kita minimize saja. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah folder yang tadi saya sembunyikan. Dan sekarang bisa saya tampilkan kembali. Saya akan cek isi yang ada di dalam folder ini. Nah, ini dia file-file-nya, teman-teman. File-nya tidak ada yang hilang. Semuanya sudah berhasil saya tampilkan. Kemudian, jika kalian ingin menyembunyikan folder ini lagi, caranya sama. Silakan kalian buka File Explorer. Kemudian kalian klik titik tiga ini. Dan kalian pilih Option. Lalu pada tampilan ini, kalian pilih View. Dan ini kalian klik Don't Show. Oke, setelah itu kalian klik OK. Ini saya minimize. Nah, teman-teman. Ini dia, foldernya sudah hilang kembali ya. Oke, teman-teman. Sebenarnya, jika kalian mempunyai file yang sangat-sangat rahasia, dengan cara ini, kalian sebenarnya belum aman jika kalian ingin menyembunyikan file-file rahasia kalian. Jadi, kalian harus tetap waspada agar data-data rahasia kalian tidak tersebar. Pada tutorial berikutnya, saya akan sharing bagaimana cara menyembunyikan folder rahasia kita dengan aman. Selain kita sembunyikan foldernya, folder ini nantinya akan kita proteksi dengan password, teman-teman. Jadi, ketika membuka folder rahasia yang kita miliki, kita harus input password yang sudah kita buat. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan, mohon supportnya teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih.